Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam minungan aula dan riskinya selalu dilimpahkan Aku minta maaf banget kalau suara aku agak sedikit serak, serak-serak becek Aku sedang batuk dan tadi sore masih sempat-sempatnya minum-minuman dingin Kalian jaga kesehatan ya, mengingat ini musim hujan dan juga banyak banget orang yang sakit, terutama flu Jadi vlog aku kali ini akan menceritakan apa saja yang aku makan hari itu Maksudnya hari itu karena ini video aku ambil sekitar seminggu yang lalu Sebenarnya Alhamdulillah aku masih banyak banget stock video Cuman kayaknya episode ini, apa sih episode ini? Maksud aku vlog aku belum pernah menceritakan apa saja yang aku makan seharian Jadi vlog kali ini akan menceritakan tentang itu Dan juga apa saja yang aku masak hari ini Ini aku ambil sekitar hari Sabtu weekend ya teman-teman Seperti biasa di hari weekend kami akan berkumpul untuk makan Aku, adik aku, dan ibu Disini aku bangun subuh Terus malamnya tuh aku memang udah rendam beras Karena rencananya hari ini aku mau masak bubur manado Aku minta maaf banget kalau seandainya resep Bukan resepsi, maksudnya bubur manado yang aku buat tuh udah keluar dari pakem bubur manado yang sebenarnya Atau udah gak sesuai lagi dengan resep aslinya yang bener-bener dari manado Disini karena udah jam setengah 6 pagi Aku buka-bukain Gordon dulu Meskipun pintu dan jendela belum aku buka Secara full tapi Aku akan buka tirai dan mulai mematikan lampu-lampu teras Juga lampu-lampu yang ada di dalam ruangan Sebenarnya kadang tuh lampunya memang Kalau kita mau tidur tuh dimatikan Cuman kalau ibu bangun sholat malam tuh lampunya dinyalain lagi Atau kita bangun sholat subuh tuh lampunya dinyalain lagi Disini setelah aku cuci beras yang semalam aku rendam Ini langsung aku mau masak saja Sengaja aku rendam biar berasnya cepat lunak dan menjadi bubur Kadang kan biasa Kalau kita buat bubur tuh lama banget Selain itu boros gas ya Itu juga akan memakan waktu yang lama Baru buburnya nanti bakalan jadi Jadi manajemen waktunya tuh gak tepat aja menurut aku Wasting time lah bahasa bugisnya ya Jadi ini pemandangan belakang rumah aku Nah habis itu aku ambil jagung dan juga sayur labu di dalam kulkas Ini nanti bakalan kita buat jadi campur rembur manado Disini aku potong-potong labunya Cara aku kerja labu tuh seperti ini Aku potong-potong dulu baru aku kupas Karena ketika mengupas Dan itu gak dipotong dulu labunya itu akan memakan waktu Itu sih menurut aku ya Jadi ini metode aku dalam membuka labu Kalau kalian agak efektif Bisa kalian contoh Tapi kalau menurut kalian ini gak efektif Dan wasting time Jangan ditiru Setelah labunya selesai aku potong Aku langsung cuci Nanti setelah dicuci Langsung dimasukkan ke dalam campuran beras tadi Sembari nunggu labunya empuk Aku ke belakang untuk mengambil serai Dan ternyata serai di belakang rumah tuh udah hampir mati Jadi ya daripada gak ada sama sekali Disini aku ambil dua batang Dan itu kecil-kecil banget Karena tadi campuran sayur daunnya itu belum ada Disini ada tumbuhan kangkung Disini juga udah hampir mati juga sih Sering disemprot Dan aku ambil beberapa batang pucuknya Ini nanti kita pakai untuk campuran sayur daunnya Karena jam segini Mbak sayur belum ada yang lewat Biasanya tukang sayur akan lewat sekitar jam 7 ke atas Setelah itu kita sisir jagungnya Nanti juga bakalan kita campurkan ke dalam campuran beras yang tadi kita buat Nah ini dia By the way aku mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik kanal ini Bantu aku untuk mengembangkan kanal ini Semoga menjadi motivasi ataupun hanya sekedar hiburan Thank you and I love you Tubuh kita sangat menyukai makanan hidup seperti ini Dan terutama yang dibuat sendiri It's real food Dan bagus banget untuk meningkatkan frekuensi Seperti biasa Ini setelah sayurannya dicuci Yang daun-daun tadi dimasukkan ke dalam bubur Karena orang rumah gak suka sayuran yang terlalu mateng Itu langsung aku matikan Aku masukin Terus aku matikan Sebenarnya sayuran daun tuh gak meluk-meluk banget ya Cuman di blanch aja Biar vitamin dalam sayuran itu Tidak larut ke dalam air Cuman kadangnya selera orang kan beda-beda Ada yang suka sayur yang mateng banget Disini aku buat sambalnya dulu Karena buur manado Tanpa sambal tuh Kayaknya ada yang kurang gitu Disini aku buat sambal terasi Cuman duo bawang Terasi Garam Gula Dan juga tomat Eh cabenya jangan lupa ding Dan semuanya aku blend aja Biar lebih ringkas Cepat dan padat Ah apa sih Biar cepet gitu ya jadinya Nah ini dia sambalnya Dan ini buburnya Nah habis itu aku ambil ikan asin Di kulkas Kemarin Kebetulan ada ikan bandeng Dan itu Aku langsung asinin Dan ini aturan jemurnya Cuman satu hari aja Atau di tempat aku Disebutnya Bale Boro Boro Jadi teksturnya tuh Kering Tapi gak kering banget Masih agak basah-basah gitu Dan ini Gak terlalu asin Disini aku udah mulai goreng ikannya Dan ini penampakan sarapan kami pagi ini Bubur manado Ikan asin Dan sambal Selamat makan semua Sambil ngedit ini Jadi pengen makan Bubur manado lagi Kebetulan Bubur manado ini Salah satu makanan Kesukaan aku Nah terus ini siangnya Aku bakalan masak Sayur terubuk Kalian pernah makan gak Sayur terubuk Yang kayak telur ikan Apa sih Sayur telur ikan Orang-orang biasanya Nyebutnya kayak gitu Nah disini aku mau buat Santan dulu Jadi aku Kalo buat santan tuh Termasuk orang yang males Jadi ini Kelapanya aku iris tipis-tipis Terus bakalan aku blender Nah beginilah penampakan sayur itu Dan disini aku buat bumbunya Kalo ada yang mau Bisa tulis di kolom komentar Nanti aku tuliskan di deskripsi aku Dan inilah penampakan sayurnya Dan ini setelah mendidih Habis itu aku akan goreng ikan Dan inilah makan siang kami Nanti habis makan siang Pas sore-sorenya itu Adik aku bikin Kue bika Kentang Kalian pernah makan itu gak Rasanya tuh lembut banget Jadi itu adalah makanan Yang aku makan seharian By the way Lalu aku udah mau habis Terima kasih telah menonton Sampai akhir Seperti biasa Thank you thank you I love you And bye Bye